Jadi saya sudah 5 tahun menekuni dunia menulis Dan dari menulis itu saya Membuka wawasan luas Change my mind Into my future And I have to Saya berpikir bahwa Tidak hanya untuk menulis tapi Menulis harus diimbangi dengan pendidikan Dan untuk itu saya Belajar secara diam-diam Di Universitas Terbuka, Taiwan Nah dan isi temanya itu Saya mengangkat tema Menuangkan tentang Bagaimana EBM itu memerlukan pendidikan Dan pendidikan itu berhak Adalah hak untuk semuanya Jadi kita disini juga berhak untuk Mendapatkan pendidikan seperti itu Dan memang dari ide program Yang saya ajukan yaitu tentang Edukasi literasi, terima kasih Pak Fajar sudah nerealisasi Ide saya, ide di tulisan tersebut Dan mengapa saya Mengangkat literasi Karena 75% Pekerja memberan Indonesia adalah TBMI informal Sebagai ticker Giver ya Ibu-ibu lah Jadi baik pencualan ibu Maupun yang telah Menjadi ibu Jadi saya ingin Ibu-ibu yang disini Kaum hawa yang disitu Menjadi smart woman Melalui literasi Jadi seperti itu Jadi saya ingin Jadi smart woman Melalui literasi Karena apa? Dari Menulis itu Kita akan timbul Ingin membaca Dan dari Seperti pekato yang saya dengar Membaca Adalah jendela dunia Jadi dengan membaca Kita akan tahu Dan banyak pengetahuan Yang akan kita akses Seperti itu Pak Nah Dan Apa ya Kesannya Melalui Lomba ESA itu Saya sangat berterima kasih Kepada KDI Karena memang Ini adalah Tahun Yang pertama Bagaimana Programnya Menyentuh Dunia literasi Dan Saya disini Sangat mengharap Untuk rekan-rekan semua Pekerja migran Yang sama seperti saya Jangan pernah Takut Untuk memulai Jadi Jangan pernah bilang Saya itu gak bisa menulis Karena Semua orang itu Akan bisa menulis Pelan-pelan Bagaimana mengawalnya menulis Ya menulis dulu Jangan mikir Gimana E-E-D-nya Gimana itu Gak usah Jadi Mari menulis sebagai Curangan isi jiwa dulu Setelah itu Mari kita kata dengan baik Ya Karena awalnya juga seperti itu Pak Terima kasih